Kapal induk kedua Amerika Serikat USS Dwight Eisenhower berangkat dari Norfolk, Virginia pada Jumat 13 Oktober 2023 menuju Laut Mediterania memperkuat kapal induk USS Gerard Fork. Puluhan pesawat sedang menuju ke pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah dan pasukan khusus Amerika Serikat sedang membantu militer Israel dalam perencanaan dan intelijen. Hari Jumat, kelompok serangan kapal induk USS Dwight D. Eisenhower akan meninggalkan pelabuhan asalnya di Norfolk, Virginia dan berlayar ke Laut Tengah yang berpotensi menggandakan respon Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Israel. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan kapal induk USS Dwight D. Eisenhower dan kelompok kapal tempurnya akan memulai penugasan dalam satu minggu yang mendatang. Mereka akan melintas di Samudera Atlantik dalam perjalanan ke Laut Mediterania dekat Palestina, sebagaimana dilaporkan Anadolu, Kamis 12 Oktober 2023. Saat ini belum ada rencana penugasan di Laut Mediterania Timur dekat Palestina dan Israel di mana Amerika Serikat telah menggelar kapal induk USS Gerard Air Force diklaim Amerika Serikat sebagai tindakan pencegahan terhadap pihak-pihak lain yang bergabung dalam konflik di wilayah Palestina dan di Kepung dan Israel. Kirby mengatakan USS Eisenhower akan tersedia jika diperlukan di Laut Tengah Timur, tetapi mengatakan belum ada keputusan yang diambil seperti laporan Associated Press Kamis 12 Oktober 2023. Penggelaran senjata besar-besaran ini mencerminkan kekhawatiran Amerika Serikat bahwa pertempuran mematikan antara Hamas dan Israel dapat melempar menjadikan flik regional yang lebih berbahaya. Seperti diklaim Amerika Serikat, misi utama kapal-kapal induk dan pesawat tempur saat ini adalah untuk membentuk kehadiran pasukan yang mencegah Hezbollah, Iran, atau pihak lain memanfaatkan situasi. Pasukan yang dikirim Amerika Serikat memiliki kemampuan lebih dari itu, tegas Kirby. Amerika Serikat juga menempat cepat mengirimkan amunisi dan alat pemusnah udara Israel. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengumumkan bahwa kelompok pasukan operasi khusus sekarang sudah di lapangan membantu Israel dalam hal intelijen dan perencanaan. Mereka belum ditugaskan untuk penyelamatan Sandra, berlawanan dengan beberapa laporan, kata pejabat pertahanan, tapi bisa melakukannya jika diminta. Amerika Serikat juga meminta perusahaan pertahanan Amerika Serikat untuk mempercepat pesanan senjata yang telah ada oleh Israel. Salah satu yang terpenting adalah mempercepat pengiriman amunisi untuk sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Presiden Joe Biden hari selasa mengatakan pengadaan ulang amunisi Iron Dome dan sistem pertahanan udara adalah prioritas lama. Peluruh kendali Iron Dome bertugas menghantam roket yang mendekati salah satu kota. Menurut Triton, Israel punya 10 sistem Iron Dome yang ditempatkan untuk melindungi kota-kotanya. Selamat menikmati!